Intro Halo pemirsa Dokteras Indonesia, kembali lagi hari ini kita mau membahas topik yang lagi hits-hitsnya, lagi hangat-hangatnya nih, kira-kira tentang apa? Ini tentang pastinya kecantikan Kecantikan, kegantengan juga bisa dong Bisa semuanya, kecantikan, kegantengan pasti ini kalau dibahas gak akan ada habisnya Tentang operasi plastik Iya, operasi plastik Coba nih, saya mau nanya sama penontonan yang ada di studio nih Kira-kira kalau mau operasi plastik, bagian mana yang mau dioperasi? Ini kalau bintang tamu kita nih, kalau saya tanya, kayaknya gak mungkin ya Mau dioperasi nih justru malah jadi panutan orang-orang, saya mau operasinya kayak doa mona nih Sebenarnya banyak banget ya, ada yang pengen operasi hidung, mata, dan lain-lain Mungkin kita akan ngebahas lagi dan kita langsung ke tengah aja untuk ngebahas semuanya Oke, kita pindah ke set sana Sini-sini, kita pindah ke sini aja Iya Sesuai yang saya bilang tadi, banyak sekali orang-orang yang pengen operasi plastik dan sebenarnya gak juga perempuan ya Laki-laki juga banyak Iya, kayaknya sekarang udah mulai banyak laki-laki ya yang operasi plastik Yang paling banyak sebenarnya ada beberapa bagian ya, terutama bagian wajah Iya Itu yang pertama adalah operasi hidung Jika Anda berniat pengen operasi hidung, itu paling cocok itu buat hidung yang bengkok Yang ada benjolan juga Dan terutama juga hidung yang besar Ini termasuk bengkok ya? Apa termasuk bengkok gak? Sebenarnya ada tuh Itu maksudnya mau dilurusin gitu? Tapi ini bengkoknya menurut saya bengkok berkah Mungkin bengkok ini lebih ke arah bukan yang seperti ini Bengkoknya ke kiri atau ke kanan Oh oke Itu benar-benar alasan kosmetiknya lebih jelas Gitu Atau ada gangguan ini, lubang hidungnya tidak sama Oh ada yang sering digrain Gitu Akan aturan nafasnya jadi gak seimbang Benar Terus yang kedua itu operasi kelopak mata Ya ini sangat maksimal buat yang memiliki kelopak mata yang terkulai berkantung mata atau bengkak Nah tapi apa ya, ini sebenarnya tidak terlalu baik buat orang-orang yang punya masalah dengan mata Emang atau matanya sensitif Jangan berani-berani untuk operasi mata Kenapa tuh? Gitu, karena pada orang-orang dengan mata sensitif malah akan memperparah keadaan matanya Dan malah ahli-ahli pengen cantik tapi malah menderita seumur hidupnya Karena gak akan bisa dirubah lagi Sulit untuk berubah kembali Nah berikutnya itu membesarkan bibir Oh ini lagi hits nih Cewek Kayaknya Amerika mulai ya, artis-artis Amerika mulai membesarkan bibirnya gitu Ini benar, ini paling cocok sebenarnya untuk usia muda yang bibirnya tipis Terlalu tipis dan dia ingin membesarkan bagian bibir Tapi lagi-lagi ini tidak cocok buat orang-orang yang punya alergi, menderita diabetes, herpes atau penyakit autoimun Iya, karena bisa terjadi reaksi penelakan Sangat berbahaya, karena berkaitan dengan kulit atau mengkosa bagian luar Cukup berbahaya Nah, terus yang gak kalah rame juga ada implan pipi Biasanya pada bagi yang datar, pipi yang bentuknya datar atau mengkerut, biasanya ada implan pipinya Tapi yang terlalu kendur, sebaiknya lakukan facelift aja Jangan atau pengangkatan bagian wajah aja Ditarik ya, biasanya operasinya tuh dari sini nih, pinggir rambut ke belakang kuping gitu Terus ditarik supaya wajahnya kenceng Berikutnya adalah implan dagu, dari pipi kita turun ke dagu Ini kayaknya lagi gigit sih ya dok ya, biasanya buat pipi yang bentuk mukanya bulat kayaknya udah mulai banyak yang nambah Benar Dagu itu memang bisa merubah struktur muka terus jadi lonjok? Bisa, bisa merubah T-shape jadinya Benar, kelihatan lebih V, bentuknya V ya Dan biasanya ini dilakukan oleh yang nggak seimbang antara dagu dan juga hidung Biasanya juga orang-orang yang rahangnya beda tuh kanan-kiri Ya, benar Yang akhirnya ya, nyamainnya di dagunya Di dagu, oh gini Ya, dan yang terakhir, ini juga rame banget Jadi sebenarnya orang tidak harus melakukan operasi Tapi ini bisa dilakukan juga dengan teknik yang tadi, facelift atau mengangkat bagian dahi atau bagian alis Eh, diangkat nih, berarti naik dong alisnya Biar apa? Lebih naik, ini biasa dilakukan pada orang-orang yang mengalami pengunduran atau kerutan yang berlebihan Nah dok, ini kan tadi dokter juga udah dicerita kalau ternyata operasi itu ada resikonya juga gitu Kalau misalnya kita udah pengen banget nih operasi nih, karena mungkin ada sesuatu deh yang perlu diperbaikin gitu Nah itu yang perlu diperhatikan apa aja tuh dok? Sebenarnya kondisi medisnya ya, yang terutama ya Jadi kalau seseorang tuh datang konsultasi dulu nih ke dokter spesialis bedah plastiknya Kemudian dia akan menilai kondisinya, apakah memang cocok untuk dilakukan tindakan tersebut Apakah yang keinginannya harus sesuai dengan ya penampakan wajahnya Kemudian ya kondisi medis di dalamnya Kayak misalnya apakah dia punya periwayat penyakit jantung, darah tinggi, atau penyakit diabetes Gangguan kelainan darah, nah itu macam-macam Ada juga yang harus satunya itu dok, saya baca di jurnal emang bener depresi Kadang ada orang yang pengen operasi karena dia faktornya depresi Oh jadi bukan kebutuhan gitu? Nah ini yang sangat berbahaya, karena apa? Dia nggak akan pernah puas dengan bentuk wajahnya Nah ini kan kalau aku lihat ya di beberapa, kayaknya sekarang di Instagram juga ada banyak Kalau setelah operasi plastik tuh kan bengkak banget tuh mukanya tuh dok Nah itu tahap penyembuhannya tuh berapa lama gitu Wah serem banget gitu kalau melalui kebengkakan itu Pernah lihat nggak? Penonton di studio pernah lihat nggak? Ada yang belum pernah Ini nggak jawab kalau senyum-senyum Tuh saya tunjukin kalau belum pernah lihat Ada lagi, ini bengkaknya Nah ini dia pas ke operasi hidung dan kelopak mata Ini juga Eh tapi lihat hasilnya dong yang kanan dong Iya bener Ini nih nih Ini bengkak banget Bengkak juga Jadi memang itu adalah normal sebenarnya Oh itu normalnya memang begitu? Normalnya memang begitu, akan melalui proses pembengkakan dulu Karena ketika dilakukan tindakan ya, setelah operasi itu butuh waktu sekitar 6-12 minggu masa penyembuhannya Jadi ya kurang lebih 3 bulan lah baru kelihatan bentuk yang optimalnya Oh jadi setelah operasi nggak terus tiba-tiba kinclong gitu? Tling, gitu Biasanya sih dokter akan memberikan obat untuk mengurangi rasa bengkaknya, rasa nyerinya Kemudian juga antibiotik biasanya untuk mencegah infeksi Dan itu mempercepat proses penyembuhan Tapi ya tetep aja, yang namanya habis luka, dilukai pasti ada efek sampingnya itu bengkak Nah aku mau tanya nih, kalau operasi plastik itu kan biasanya buat kecantikan tuh Ya kan biar di dungu tambah mancung, biar pipi tanpa tirus Ada nggak fungsi lain selain fungsi kecantikan? Sangat banyak sebenarnya, karena semua anggota tubuh itu bisa dilakukan memang operasi plastik Dan bukan hanya untuk alasan kosmetik aja, tapi ternyata operasi plastik itu juga untuk bisa menyelamatkan jiwa atau nyawa Oh contohnya kayak apa tuh? Nah contoh pada kasus-kasus kecelakaan Nah kasus-kasus kecelakaan itu memang dokter-dokter bedah Nah kita bilang bedah plastik ini juga operasi banyak-banyak banget operasinya Bukan cuma operasi mancungan hidung atau dahi dan lain-lain Tapi dia bisa, contoh nih ya, contoh pada orang dengan luka bakar Iya luka bakar biasanya pada bagian wajah dia akan mengambil bagian tubuh yang lain gitu-gitu Skin graft ya Iya dia akan melakukan metode skin graft Terus pada saat contoh bagian rahang yang maaf, yang kegeser atau bagian rahang yang hancur Nah itu akan dilakukan contoh kerjasama antara dokter bedah plastik dan bedah mulut Jadi memang sebenarnya sih awalnya ditujukan untuk itu ya Iya Untuk mengurangi morbiditas sebenarnya Tapi ternyata juga Tapi bisa digunakan untuk mempercantik, memperganteng Zaman sekarang makin banyak juga tuh Ya gitu deh akhirnya Tapi ya apapun itu, ini saya yakin yang namanya operasi plastik itu kan bisa membuat seseorang itu lebih percaya diri juga Jadi jangan dilihat dari sisi negatifnya aja Tapi kalau memang ini bisa membuat seseorang tampil lebih percaya diri Dan juga makin bisa membuat hidupnya berguna bagi masyarakat banyak Kenapa enggak ya Kenapa enggak Yang pasti harus tahu batasannya sampai sejauh mana yang dibutuhkan jangan sampai kecanduan Betul Sama informasinya seperti tadi juga harus tahu Harus tahu dan harus berkonsultasi dan yang tahu diri tubuh sendiri ya diri sendiri Kita sendiri Ya pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Dokterasi Indonesia selama satu jam Terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini Wah terima kasih banyak aku yang terima kasih Jadi tahu banyak hal hari ini informasinya banyak banget Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokteros Indonesia Terima kasih